Memasuki tahun ajaran baru 2016-2017, kebutuhan akan kursi dan meja sekolah melonjak di kampung Cinnangsing. Kecililin Kabupaten Bandung Barat, perajin kursi dan meja kayu kebanjiran pesanan dari berbagai daerah. Tak heran omset mereka pun meningkat hingga 80% dibandingkan hari biasa. Tahun ajaran baru 2016-2017, perajin kursi dan meja kayu ikut kebagian untung. Seperti halnya perajin kayu di kampung Cinnangsing, kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat. Akhir-akhir ini mereka disibukkan dengan pesanan kursi dan meja dari berbagai sekolah di sejumlah daerah, seperti kota Bandung, Cimahi, Bekasi, dan Cikarang. Peningkatan pesanan sudah terjadi sejak sebulan terakhir. Sejumlah sekolah memesan jauh-jauh hari agar selesai dan dapat dipergunakan di tahun ajaran baru oleh para siswa sekolah. Berbeda dengan hari biasa yang hanya berupa produk pintu dan kusen bangunan, kini permintaan kursi dan meja sekolah meningkat tajam. Tak heran omset perajin pun meningkat hingga 80% dibandingkan hari biasa. Kendati begitu, sang pemilik toko sempat kewalahan dalam memenuhi permintaan para konsumen karena susahnya mencari pekerjaan pembuat kursi dan meja. Selain berkualitas bagus, harga yang ditawarkan pun terjangkau. Tak heran banyak konsumen yang berdatangan untuk memesan kursi dan bangkuh. Saya ingin memesan pangku buat sekolah, segeri, sekitar 500 set. Karena di sini harganya lebih murah, wajahnya lumayan bagus. Satu set double kursi dan satu meja dibanderol dengan harga 280-300 ribu rupiah. Sedangkan satu set, satu kursi dan satu meja kecil dibanderol dengan harga 180-200 ribu rupiah. Perajin pun menargetkan dalam waktu sebulan, pesanan para konsumen bisa terpenuhi.